Wah, terang ini suaranya. Makin happy. Jadi alat musiknya berenet di atas dashboard. Bassnya tight banget. Tantangan yang sulit di mobil ini, tweeternya itu terlalu rendah. Setelah di TA baru di EQ. Itu singkat cerita begitu. Nah, untuk hasil suara yang kita inginkan, mendengarkan musik menjadi ideal di atas dashboard. Vokalnya di tengah dan lebar panggungnya tetap terasa. Pasang audio kalau nggak dikonsep atau tidak paham, main beli aja. Contoh speaker aja. Beli, tapi tidak tahu genre musik yang disukain. Itu nanti nggak akan. Hai, meji geng. Kalian sedang menonton channel YouTube Chas Audio yang membahas otomotif dan audio mobil. Di video kali ini, saya mau membahas pemasangan audio di mobil Lexus. Nah, mobilnya ada di belakang saya. Sedang mulai digarap-garap. Nah, pengerjaannya di mobil ini, pengerjaan yang simple. Yaitu menambahkan alat yang sangat penting. Yaitu menggunakan satu buah prosesor dari soundtime. Soundtime lagi, soundtime lagi. Nah, prosesor yang high inputnya dua, itu pasti nggak bisa. Nanti ada frekuensi yang nggak akan bisa keluar. Nah, sambil kita kepoin dulu, karena ada soundtime, ada subwoofer juga, yang kemarin pindahan dari mobil Harrier. Ya, langsung aja kita kepoin dulu. Ini tim kita sedang bongkar-bongkar tuh. Nah, ini sedang mulai dicari-cari jalurnya. Untuk pengkabelan, untuk prosesor, sedang dipikirkan nih. kelihatannya di sebelah kanan ya, Don. Kalau ini kabel power orinya, oke. Ini taras peletak, kalau pasisor yang ada di sini. Oh, ini soundtime lagi, soundtime lagi. Ini audionya bisa dibilang bukan yang heboh, hanya memasang DSP dari soundtime, tapi lagi-lagi harus dicari jalur yang benernya nih, sedang diukur-ukur jalur speakernya. Gimana, Don? Udah rapi-rapi? Ya, ini tinggal ngerapiin. Oh, tinggal ngerapiin. Oh, tinggal ngerapiin. Nanti habis itu saya tuning-tuning ya. Pemasangannya ini, power lama kita nggak copot. Ada di sini, hanya dipasangkan kabel baru. Lalu, prosesor yang kemarin di sebelah kiri ya. Tuh, di sebelah kiri. Hanya satu alat soundtime lagi, soundtime lagi. Nah, untuk kabel-kabel, ini kan banyak nih. Jadi yang tadi kita bilang, prosesor ini memiliki banyak input. Bahkan bisa sampai 10 atau 8 input ya. Banyak banget tuh. 8 input. Nah, jadi bisa dipergunakan untuk mobil sekelas Lexus ini. Jadi kalau Mercy atau mobil BMW yang sudah main aktif, butuh prosesor yang seperti ini. Ini prosesor yang kita pakai dengan jumlah channel 12 channel. Dan harus memiliki input yang banyak. Nah, kenapa bisa begitu? Karena mobil ini aslinya sudah dibikin aktif. Twitternya sudah di cutting. Mid-ranknya sudah di cutting. Dan mid-bust-nya sampai subwoofer sudah di cutting. Jadi nggak boleh pakai prosesor yang asal-asalan. Tugasnya anak-anak merapikan. Habis itu nanti saya tuning dan nanti tes dengar. Oh iya, sebelum ngomongin tuning nih, saya kasih lihat bagian speaker depannya dulu. Ini speaker tengah dulu deh. Speaker tengah, twitternya ada di sini. Nah, mid-bust-nya ada di tempat aslinya. Nah, lalu kita lihat ke depan. Kita lihatin ke depan, saudara-saudara. Ini dia nih. Ini twitternya ada di sini. Jadi ini tidak diganti ya. Ini masih bawaannya tuh. Dia itu sistemnya sudah ada mid di sini nih. Di bagian tengah. Jadi ada twitter, ada mid, dan ada mid-bust. Kelihatan nggak coba diperdetil ke dalam? Kayaknya nggak kelihatan ya. Samar-samar aja. Oke, itu aja yang kita bisa perlihatkan untuk head unit. Tidak diganti, karena memang nggak bisa tuh. Head unitnya seperti ini. Dan pengerjaan mobil ini, kategorinya upgrade tipis-tipis. Jadi hanya nambahin DSP, ada subwoofer bawaan Rockford. Jadi subwoofer ini nanti tinggal digeser ke depan ya. Ini karena subwoofer dari mobil yang kemarin. Dari mobil Ariel. Jadi beliau ini beberapa mobil ya. Sudah dipasang audionya rata-rata. Walaupun nggak yang ratusan juta, tetapi rata-rata dipasang. Bisa sampai ada yang 40 juta, ada yang 50 juta, ada yang 20 juta. Jadi beda-beda lah pemasangannya. Karena hobi. Jadi setiap bawa mobil itu harus enak katanya. Oke, habis. Ini nanti langsung saya tuning. Dan saya kasih denger suaranya seperti apa. Nah, kita sudah masuk di mobil nih. Saya sudah setting dan sudah diturunkan alat-alat kita. Tuningnya seperti biasa, pakai RTA, pakai mikrofon ya. Lalu pakai laptop. Yang dilakukan adalah cutting frekuensi. Ya, cutting frekuensi itu crossover lah. Nah, itu masing-masing speaker itu sudah di-cut. Jadi kita harus lihat cutting-an aslinya di berapa. Nah, kita harus sesuaikan. Jadi nggak boleh asal cutting. Tentunya dilihat berdasarkan grafiknya. Nah, setelah di-cutting, lalu kita sekaligus gain ya. Karena saat cutting itu ada di crossover, jadi matching gain. Dan berikutnya kita coba TA. Nah, setelah di TA baru di EQ. Itu singkat cerita begitu. Nah, untuk hasil suara yang kita inginkan, mendengarkan musik menjadi ideal di atas dashboard. Vokalnya di tengah dan lebar panggungnya tetap terasa. Tantangan yang sulit di mobil ini, twitternya itu terlalu rendah. Itu saja sebetulnya nih. Nah, itu menjadi tantangan pada saat tuning untuk membuat terkesan panggungnya lebih tinggi. Tapi secara total ini sudah cukup oke. Nah, untuk hasil, makanya kita mau perdengarkan karena hanya menambahkan prosesor dan subwoofer dari Rockford aktif ya, 10 in. Jadi kita langsung dengar far center mid secara singkat, lalu tonal, dan kita coba geber juga. Nah, untuk pemakaiannya nih. Tombolnya semua di sini ya. Jadi ada tombol menu di sini, baru bisa lihat ke layar, baru masuk ke media, Baru kita USB. Kita akan perdengarkan posisi dulu ya. Far center mid Center Far mid Oke, itu pengetesan pertama seperti biasa melihat apakah sudah di tengah dashboard atau belum dan pembagiannya tepat atau tidak. Dan secara total kita sudah mendengarkan kesannya itu sudah lebih naik dibandingkan posisi twitter. Jadi sudah di atas dashboard juga. Nah, ini gunanya zaman sekarang ada yang namanya prosesor. Jadi sangat membantu kita bisa mengkoreksi frekuensi yang kurang, suara yang kurang halus, Bass yang berlebihan, itu kita bisa digest di dalam satu alat yang namanya prosesor. Oke, berikutnya kita akan perdengarkan tonal ya. Asik juga ya. Nah, langsung kita geber, bro. Nah, kita dengerin yang lebih ajib-ajib. Twitter-nya tergolong rapi dan halus. Wah, serang ini suaranya. Makin happy. Jadi alat musiknya berhentet di atas dashboard. Bassnya tight banget. Itu jelas banget. Coba gedein ya. Wah, sih. Oke, ini gebernya geber buat di dalam mobil kira-kira seandainya kita lagi nyetir di geber segitu itu masih ideal atau tidak. Karena kalau lagi jalan geber musik terlalu berlebihan pastinya sebetulnya nggak boleh. Yang bikin nggak boleh apa? Nggak bisa mendengarkan suara klakson atau suara bahaya dari luar. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi nggak fokus waktu nyetir. Nah, kita geber sesuai dengan pemakaian yang ideal. Lagi-lagi, hanya sekedar ngetes. Nah, kalau tadi waktu far center mid, apabila kurang terdengar posisinya bagus, karena kita gunakan dengan clip-on, bukan di mixing. Jadi ini suara yang dihasilkan, langsung kita rekam. Video ini udah kelar, udah saya jelasin. Kalian kalau punya mobil yang sekelas ini, Lexus, yang sudah aktif 3W, mau ganti audio perlu diketahui tidak bisa pasang prosesor yang channel-nya sedikit dan input-nya sedikit. Jadi paling nggak 10 channel atau 12 channel, dan input-nya paling nggak ada 6 atau 8. Itu baru bisa dipergunakan. Lagi-lagi, kalau butuh audio yang lain, tanyakan. Nomor kita WA aja ada di bawah sini. Karena pasang audio kalau nggak dikonsep atau tidak paham, main beli aja. Contoh speaker aja. Beli, tapi tidak tahu genre musik yang disukain. Itu nanti nggak akan cocok. Jadi paling tidak, kalau yang sound quality yang halus, ya harus spesifik ke speaker halus. Kalau mau yang geber-geber, atau memang R&B-nya lebih banyak didengar, pakai speaker yang memang cadas, yang lantang. Oke, semoga info ini bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang selalu sebut kita. Jangan bosan dukungannya. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar dapat notif video berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.